Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami, Nusdia Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial singkat cara mengisi Tahun mengerjakan SKP untuk termulan ketiga Tahun 2024, Guru Kementerian Agama Sangat teknis untuk langkah-langkahnya Sama saja dengan pengisian termulan sebelumnya Baik termulan 1 ataupun termulan 2 Untuk contoh sederhana rencana aksi termulan 3 tahun 2024 Khusus Guru bisa kawan-kawan atau bapak ibu download Di bawah di skripsi video ini kami cantumkan linknya melalui media fair Langsung saja kita coba praktekkan Kita mengerjakan SKP termulan 3 Untuk batas waktunya kawan-kawan atau bapak ibu masih panjang Di sistem tertulis atau terjadwal Batas akhir 30 November 2024 Sebelum kita mengisi rencana aksi atau menambahkan pengudi penilaiannya Perhatikan terlebih dahulu nanti di bagian pengupil di sini Jika kawan-kawan atau bapak ibu ada pengubahan pangkat atau jabatan Atau terjadi perpindahan atau mutasi Silahkan nanti lihat di bagian pengupil di sini terlebih dahulu Di bagian bawah nanti silahkan dilihat Apakah pengupilnya sudah sesuai pangkat atau jabatannya tadi Atau unit kerjanya Jika terjadi pindah atau mutasi tempat tugas atau tempat kerja Jika belum sesuai silahkan nanti klik Sinkru S-I-A-S-N Jika diklik Sinkru S-I-A-S-N ini tidak mengubah Bisa menggunakan edit pengupil secara manual Jika terjadi kendala atau masalah Terkait masalah ini silahkan nanti hubungi Admin S-I-A-S-N setempat di bagian kepegawaian Karena untuk masalah unit kerja, jabatan, dan pangkat di sini Dan integrasi dengan S-I-A-S-N Kita lanjut Kita langsung saja ke bagian SKP Untuk mengisi pengelolaan ketiga Kita pilih SKP tahun 2024 Di sini klik penilaian Langkah pertama kita tambah penyodi penilaian Kita cari pengelolaan ketiga Pilih pengelolaan ketiga Klik OK Di sini kami tutup saja Karena kami sudah tambahkan Jika berhasil menambahkan Coba cik ke bagian bawah Biasanya urutannya Ini pengelolaan tiga Masanya pelaporannya Juli Sampai dengan September Badas akhir tadi 30 November 2024 Lanjut Seperti biasa Kita mengisi rencana aksi Sebelum mengisi rencana aksi Penghatikan terlebih dahulu Nama pimpinan Takopala Madrasahnya Apakah mengalami penggantian Atau pengubahan Jika mengalami penggantian Atau pengubahan Silahkan nanti klik Muat ulang Di bagian Di sini Kawan-kawan Atau Bapak Ibu Silahkan di klik saja Muat ulang Pastikan nanti Nama pimpinan Takopala Sesuanya sudah Mengubah Jika mengalami Penggantian Atau pengubahan Kita lanjut Terkait Masalah rencana aksi Silahkan nanti Disesuaikan Dengan rencana Aksi masing-masing Untuk Masa Atau Periode penghubungan Dari Juli Sampai dengan September 2024 Jika ada Silahkan nanti Ditambahkan Pada bagian Rencana aksi Di sini Jika tidak ada Dilewati Atau Dikusungkan Intinya Yang dikerjakan Yang dilaksanakan Yang terrealisasi Dari Juli Sampai dengan September Apa saja Yang ingin Dikerjakan Atau Dimasukkan Di rencana Aksinya Kami contohkan Misalnya ini Yang HK Yang pertama Ada Menyusun Laporan siswa Di madenasa Yang memperoleh Pendidikan agama Yang bermuatan Modernasi Beragama Misalnya ini Masuk dalam Pelaporan Juli Sampai dengan September Jadi kami Tambahkan Caranya Cara cepatnya Tinggal di copy Bagian Di sini Tinggal klik Tambah Copy Pasti Ganti Biasanya Kalimatnya Menggunakan Kalimat aktif Tersusun Menjadi Menyusun Target Selahkan disuaikan Dengan target Masing-masing Berapa target Yang ingin dicapai Bisa Total Seluruhnya Dari target Tahunan Atau Sebagian Kami contohkan Disini Kami Contohkan Total Targetnya Secara Penuh Atau langsung Target tahunan Yang kami Masukkan Kita klik Lanjut Silahkan dipilih Pilih lagi Mana yang masuk Dengan Pengelolaan Tiga ini Jika masuk Tinggal di copy Pasti Seperti tadi Kita copy Kita tambahkan Kebaikan Rencana Aksi Untuk Pengangkat Pembelajaran Biasanya Masuk Di awal Semester Juli Ataupun Agustus Guru Kita Akan Menyusun Administrasi Terkait Pembelajaran Di awal Semester Baik itu Yang PP Dan Sejenisnya Silabus Intinya Ini masuk Kita masukkan Di sini Kita ganti Kalimatnya Menyusun Pengangkat Pembelajaran Kami contohkan Satu Laporan Targetnya Selanjutnya Silahkan Diisi Disesuaikan Saja Dengan Target Masing-masing Terencana Aksinya Apakah Ada Atau Tidak Tidak Ada Silahkan Kosongkan Tidak Berkut Ditambah Kami Cukupkan Contohnya Cuma Dua Kita Kembali Untuk Mengisi Bukti Dukung Dan Realisasi Kita Ambil Pengisian Bukti Dukung Dan Lihat Hasil Kita Isikan Terlebih Dukung Realisasi Disini Mohon maaf Kawan-kawan Atau Bapak Ibu Targetnya Secara Penuh 237 Target Kami 127 Akhirnya Ini Kurang Dan Target Tahunan Masalah Target Silahkan Disesuaikan Tadi Baik Diisi Secara Penuh Sesuai Dengan Target Tahunannya Atau Subagian Hingga Pribadi Masing-masing Bagaimana Cara Pengukurannya Disini Kami Contohkan Sesuai Dengan Rencana Aksi Target 127 Data Siswa Karena Tercapai Secara Penuh Sesuai Dengan Rencana Aksi Kami Masukkan Sejumlah Target Pembang Data Disini Laporan Kegiatan Disini Kami Targetkan Tercapai 100% Untuk Kualitasnya Bukti Dukung Dan Identifikasi Untuk Waktu 3 Bulan Tengelanan 3 Tengelanan Berjalan Waktu Kami Ambil Berdasarkan Ketepatan Waktu Sumber Datanya Kita Lanjut Disini Targetnya Satu Laporan Untuk Menyusun Pengangkat Pembelajaran Karena Tercapai Kita Masukkan Satu Laporan Berdasarkan Dokumen Atau Laporan Kegiatan Tergantung Kawan-kawan Bapak Ibu Mengisinya Disini Untuk Kualitas 100% Bukti Dukung Dan Identifikasi Jika Kalian-kalian Bapak Ibu Menggunakan Google Chrome Biasanya Rewayat Atau History Yang Kita Ketikan Sebelumnya Akan Muncul Jadi Akan Membantu Atau Mempermudah Kita Dalam Input Untuk Selanjutnya Ini Kami Contohkan Waktunya Langsung Muncul 3 Bulan Karena Menggunakan Google Chrome Tadi Bawahnya Juga Muncul Jadi Sangat Membantu Untuk Mempermudah Kita Dalam Mengisi Untuk Laporan Laporan Berikutnya Kami Anggap Selesai Kami Contohkan Dua Saja Kita Lanjut Mengisi Bukti Dukung Oke Untuk Bukti Dukung Kalian-kalian Tantang Bapak Ibu Seperti Biasa Menggunakan Apa Linknya Bisa Google Drive Drip Book Dan Sejenisnya Intinya Ada link Yang dimasukkan Nama Bukti Dukung Kami Contohkan Laporan Moderasi Beragama Sesuai Dengan Jenis Yang Kita Masukkan Laporan Apa Untuk Masuk K Google Drive Silahkan Nanti Luji Terlebih Dahulu Malam Gmail Jika Sudah Langsung Luji Sudah Masuk Tinggal Pilih Biasanya Di bagian Ujung Kanan Ada Gambar Seperti Ini Jika Sudah Langsung Lujin Tinggal Pilih Drive Jika Jika Belum Lujin Silahkan Lujin Terlebih Dahulu Lewat Email Kita Pilih Drive Saya Tinggal Kita Tambahkan Bukti Dukungnya Jika Belum Di Upload Atau Di Unggah Payernya Klik Upload Terlebih Dahulu Cara Mau Upload Di bagian Tombol Bangu Ini Klik Tambah Disini Kami Langsung Upload Product Sekaligus Jika Payernya Nanti Hasilnya Per-Payernya Kita Ambil Contoh Nama Product Terlaluan 3 Kita Unggah Kita Unggah Jadi Seru Payernya Yang Terdapat Dalam Product Terlaluan 3 Akan Masuk Sekaligus Ditunggu Nanti Sampai Dengan Selesai Jika Sudah Selesai Kita Buka Kami Contohkan Kami Langsung Buka Saja Anggap Sudah Selesai Kami Ambil Misal Tadi Modernasi Beragama Kita Ambil Linknya Seperti Biasa Bagian Ujung Atau Klik Kanan Kita Bagikan Disini Bagikan Link Akses Akses Umum Silahkan Diubah Menjadi Siapa Saja Yang Menik Link Supaya Bisa Diunduh Kalau Di Download Oleh Pihak Yang Banyak Kepentingan Bisa Sebagai Pimpinannya Atau Kepalanya Ingin Melihat Payernya Atau Mendownload Jadi Akses Umum Diubah Menjadi Siapa Saja Yang Menik Link Tinggal Klik Salin Link Klik Selesai Kita Kembali Ke Bagian Aplikasi SKP Tadi Kita Masukkan Bukti Dukungnya Tinggal Copy Pasti Disini Kami Contohkan Kami Samakan Saja Untuk Kualitas 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 Untuk Waktu Juga Kami Samakan Kita Copy Pasti Kita Contohkan Satu Lagi Perangkat Pembelajaran Kita Ambil Lagi Bukti Dukungnya Perangkat Pembelajaran Seperti Tadi Klik Bagikan Kita Bagikan Klik Siapa Saja Miki Link Akses Umumnya Klik Salin Link Selesai Kita Copy Pasti Kembali Di bagian Nama Bukti Dukung Misalnya Ini RP Perangkat Pembelajaran Klik Pembelajaran Kita Pastikan Kami Samakan Untuk Bagian Kualitasnya Waktu Juga Kami Samakan Ketiganya Untuk Link Bukti Dukungnya Setelah Kawan-kawan Bapak Ibu Dilengkapi Nama Bukti Dukung Yang Ada Sesuai RHK Masing-masing Sesuai Rencana Aksi Masing-masing Setelah Semua Selesa Seperti Biasa Kita Konfirmasi Atau Kita Sampaikan Kepada Pimpinan Sekarang Bukti Dukung 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 SKP Dengan Ketiga Untuk Selanjutnya Dinilai Dan Diberikan PEDBIC Oleh Kepala Atau Pimpinan Atasan Langsung Bersangkutan Setelah Dinilai Atau Dipedbic Oleh Atasan Pimpinan Langsung Artinya Tugas Kita Selesai Untuk SKP Dengan Ketiga Tinggal Mencetak Dokumen SKP Jika ada Perbaikan Silahkan Nanti Diberbaiki Dan Dilengkapi Apa yang Kurang Atau Yang Salahnya Ini Saya Bisa Sampaikan Persempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Amin Kami Terdapat Kekurangan 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 Atau Tengah Cepat Dalam Kami Menyampaikan Sebab Ini Sudah Mengulang Lamp Kami Sampaikan Juga Pada Video Kami Sebelumnya Intinya Ini Cuma Pengulangan Saja Kawan Kauan Bapak Ibu Untuk Teknis Tadi Sama Saja Dengan Tengah Ketama Atau Tengah Kedua Akhirnya Kami Sudah Nencapan Nabi Taufik Waida Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Tengah Tengah Tengah